Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu namanya siapa? Nama aku Lala. Lala? Wah indah banget namanya. Kalau kamu lebihnya apa? Selain bu Cinta. Cinta sama kamu. Belum juga ntarangnya bisa cinta. Udah siap loh? Udah. Santai, santai. Gak usah barbar. Oke? Satu. Bisa musuh dimukul gak sih? Aku dan kamu satu. Saling mencinta. Berutu mati ya kan? Iya. Eh gak kelihatan? Enggak. Ya boleh jalan. Hai. Nama saya Femila Sindukaban. Umur 22 tahun. Pekerjaan saya sekarang lagi terjun ke dunia entertainment. Selain diajakin, lumayan tertarik juga sih. Gak ada salahnya dicoba kan? Single yang mana nih sih? Sehingga masih satu sih. Karena selama ini kan aku masih fokus ke pendidikan. Terus kali ini ada kesempatan terjun ke dunia entertainment. Jadi baru aja untuk mau memulai kembali gitu. Kriteria cowok idaman aku. Sabar. Terus pekerja keras. Dan mempunyai prinsip. Kalau ekspetasi sih. Karena ini pertemuan pertama juga. Lebih ke berharap. Ngobrolnya nyambung gitu sih. Halo guys. Ini pertama kalinya sih. Aku jadi host untuk jodohku. Program jodohku. Biasanya bunda. Tapi bundanya lagi gak fit. Jadi aku yang gantiin. Mungkin boleh dikenalin dulu. Perkenalan dulu. Boleh kak. Halo nama saya Femila Sinukaban. Umur 22 tahun. Dan sekarang lagi ada di acara ini. Acara jodohku. 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 Oke. Terus kamu itu kemarin juara berapa? Sepuluh besar kak. Sepuluh besar idol. Oh hebat. Dan sekarang kuliah di? Di Usu Medan. Usu Medan ambilnya? Kedokteran. Kedokteran gue. Aduh. Oke. Sekarang kita panggilin. Panggilin cowoknya yaitu. Novan. Novan. Halo Novan. Hai. Aku tunggu dulu ya matanya sekarang. Oke. Halo nama aku Dandy Novan. Biasa dipanggil Novan. Umur aku 22 tahun. Dan kesibukan aku di dunia entertain. Ya mau nyari jodoh aja sih. Kalian temen juga mungkin. Kalau gak bisa jadi jodoh. Lebih temen sih ya. Untuk ke masa depan sih. Yang mengerti aku aja kayak gimana. Terus bisa nyambung lah pastinya sih. Dan baik. Manis. Gak jain. Gak cringe lah. Iya itu aja sih. Jaga diri baik-baik. Karena aku akan melamar kamu. Secepatnya. Oke. Dari cowoknya boleh yang kenalin dirinya? Halo. Nama aku Novan. Umur aku. Umur boleh? Boleh dong semuanya boleh. 22 tahun. Hobi aku. Bucin. Hobi-nya bucin. Iya dong. Bucin banget. Oke. Sekarang aku mau kasih kalian. Waktu 7 menit. Untuk berkenalan ya. Dimulai dari sekarang. Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu namanya siapa? Nama aku Lala. Lala? Iya. Wah indah banget namanya. Tinggal di mana? Di daerah Jakarta Utara. Wah deket tuh. Bisa kita ngopi nih. Emang kamu tinggal di mana? Di hati kamu yang paling dahulu. Aduh. Umurnya berapa? 22. Wah. Jodoh banget ya. Emang bisa dipertemukan di acara ini. Hobi-hobi apa? Hobi. Aku lebih suka ke seni sih. Tapi olahraga juga suka. Main futsal juga suka. Ini tipe gula nih. Parah. Kalau kamu lebih apa? Selain bucin. Cinta sama kamu. Wah? Belum juga lantarannya bisa cinta. Iya. Pandangan pertama. Matanya ketut. Tan hati yang liat. Aduh. Bisa aja. Jadi kapan kita jalan bareng? Langsung ke jalan saja. Ini belum ada 1 menit. Udah langsung. Oke. Ya kita liat lagi aja. Soalnya senyaman itu nih. Gak bisa berkata-kata. Gak bisa berkata-kata? Kamu sekarang kuliah? Atau kerja? Enggak sih. Aku kerja. Oh. Kamu kerja? Sambilan kerja sambil kuliah. Oh. Berat ya? Berat banget. Iya. Kayak rindu kamu. Iya. Iya. Aduh. 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 Udah liat nama apa? Kamu dulu deh. Aku Scorpio. Oh Scorpio. Aku. Aduh. Paling malas bas. Ini sih. Aku Gemini. Cocok gak sih Scorpio sama Gemini? Aku belum pernah sih sebenarnya sama Scorpio. Gimana kalau pernah sekarang? Ya kita gak tahu. Lihat nanti. Oh gitu ya? Aku gak mau nanti. Aku mau lihat udah depoin aja. Eeeh. Agresif ya? Gak apa? Gak apa. Oke. Kamu suka tipe cowok yang kayak apa sih? Kalau aku bertanggung jawab. Jujur, sabar. Terus. Punya prinsip yang cukup kuat sih. Tapi jangan kuat-kuat banget. Aku banget sih. Oh iya. Aku selain itu bisa nafkahin kamu juga. Ya itu wajib dong. Wajib? Wajib gak? Wajib benar. Iya benar. Wajib dong? I love you. Ini gimana sih? Masuk kena mental ini baru. Sudah kena mental. Udah bisa buka belum ini. Aduh. Kamu gak nanyain aku gitu? Iya aku bingung. Cowoknya dong nanya? Eeeh. Aku gak bisa bertanya-tanya. Kalau kamu tipenya yang gimana? Kayak kamu sih. Kamu kenapa mau ikut acara ini? Iya soalnya aku pengen bucin. Pengen bucin. Susah ya cari yang satu frekuensi. Kali disini dapet. Berarti sekarang lagi single? Single. Kamu single? Iya. Yaudah kita jadian. Kamu aslinya ditinggal di Jakarta? Aku Jakarta. Jakarta Selatan. Oh anak Jaksel. Iya. Jaksel. Oh oke. Seru sih anaknya. Kamu aslinya mana? Kalau aku aslinya Medan. Oh Medan. Iya. Horas! Horas. Kamu gak suka cowok yang lucu gitu? Iya suka dong. Yang bikin ketawa kamu terus? Iya suka. Yang sayang sama kamu terus? Iya itu udah pasti. Udah pasti. Udah pasti dong. Tanya lagi. Terakhir, terakhir. Hobi udah. Dia hobinya bucin. Sebucin apa sih? Iya emang sebucin apa? Iya harus setiap hari tunggu kamu sih. Aduh. Setiap hari banget. Iya. Terus kalau makan harus disuapin. Udah oke. Kayak emang dong. Masih gak mau. Oke waktunya abis. Oke sekarang babak kedua. Dua-duanya boleh buka. Menutup matanya boleh buka? Oke. Iya loh cantik banget. Boleh banget. Oke aku akan kasih kalian pertanyaan. Kalau kalian setuju kalian boleh angkat tangannya. Dikasih pertanyaan silahkan menjawab. Terus nanti lawan mainnya harus mengomentari atas jawabannya yang dikasih pertanyaan. Oke. Setuju atau enggak? Betul. Oke sekarang pertanyaan pertama ya. Biar cowok dulu. Bawa cowok dulu. Bagaimana cara terbaik untuk move on dari mantan? Blokir sosial medianya semua. Pokoknya itu ya kuncinya. Jadi itu aja. Itu aja. Setuju atau enggak? Kok kamu enggak setuju sih? Aduh kenapa? Lala. Kalau aku pribadi emang gak suka cari masalah gimana ya. Maunya damai aja gitu sih. Kan hidup gak bakal damai terus? Iya tapi kak setidaknya mengurangi. Putusnya baik-baik terus ya move on bagi aku gak yang kayak gitu. Oke oke oke. Turun tangannya. Sekarang kita pertarik ke ceweknya. Hal apa yang bisa membuat kamu tidak memaafkan pasangannya? Main fisik. Kasar gitu. Oke. Setuju. Kenapa setuju? Soalnya gak gentle banget kalau cowok lawan cewek gitu. Setuju. Oke sekarang turun lagi. Untuk cowoknya lagi sekarang. Jika ada beda pendapat. Bagaimana caramu meyakinkan pasangan. Bahwa pendapatmu lah yang benar. Iya kita kan seorang laki-laki ya kan. Dan seorang pemikir. Yang pasti yang terbaik buat pasangan kita dong. Dan gimana caranya kita. Bikin pasangan kita percaya gitu ya sih. Oke. Gimana menurutnya? Setuju. Love you. Kenapa ya? Kenapa ya? Kalau aku lebih menyimpulkan mungkin komunikasi yang bener gitu kali ya. Komunikasinya bagus gitu. Dijelasin baik-baik. Iya gak sih? Iya bener. Iya bener. Iya aja deh. Ketika merasa kerenggangan dalam hubungan. Apa yang kamu lakukan agar kembali dekat? Kalau aku ketemu. Yang dimana kamu? Ketemu. Terus quality time juga. Ketemu quality time. Terus kalau emang gak mungkin kan untuk ketemu. Mencoba untuk membangun komunikasi yang bener lagi. Wah. Gimana? Dekat? Setuju. Ya. Pasti setuju lah. Gitu banget. Setuju banget. Karena komunikasi sepenting itu ya. Iya. Komunikasi adalah lo yang utama. Betul. Ke cowoknya. Bagaimana caramu mengespresikan rasa cinta kepadamu? Kepada. Kepada pasangan. Kepada pasangan kan makanya nih. Ya mungkin dengan dateng ke rumahnya secara tiba-tiba gitu kan. Sit gitu gak sih? Bener. Surprise lah. Surprise lah. Kayak gitu aja sih. Angkat tangannya. Gimana bro? Gimana Lala? Wah setuju juga. Kenapa Lala setuju? Aku pribadi emang suka. Suka surprise. Iya surprise. Hal kecil gitu sih. Yang pun jodoh banget. Denger ya no fun ya. Denger banget. Menurut kamu komitmen itu penting apa enggak? Coba jelasin. Tergantung orangnya sih. Tapi kalau aku karena udah cukup lah waktu main-main. Pengen yang serius juga sih. Jadi komitmen itu perlu. Komitmen itu apa enggak? Iya komitmen perlu. Karena kalau cuma satu doang komitmen satunya enggak. Ya udah bisa jalan ke depannya gitu sih. Oke. Silahkan dianggap tangannya. Setuju. Setuju banget sih. Kenapa? Iya perlu banget. Karena kan buat ke depannya sangat penting sekali. Iya enggak sih? Lala. Kalau ada komitmen mau ngapain gitu ke depannya. Pokoknya setuju mulu sama aku. Dari suaranya udah setuju ya? Setuju. Sekarang buat Tovan. Bagaimana caramu menyelesaikan masalah? Ya musyawarah. Dikomunikasiin ke yang punya masalah. Jadi intinya komunikasi aja ya. Caranya gimana sih? Sampai sih ada step by stepnya. Datangin ke rumahnya bom martabak mungkin. Kalau dia nolak aja terus nolak. Terus setiap hari ditolak. Ya seolah saya seberjuang itu. Jadi mau ditolak pun kamu akan nunggu di rumahnya? Nunggu di rumah ya. Kalau perlu janang. Bakaran. Iya gimana ya? Oke. Tuju lah Lala. Oke. Gak setuju lah lagi. Tuju apa enggak? Lala. Wah. Kenapa Lala gak setuju? Ini ceritanya menyelesaikan masalah kan? Kalau aku sih lebih komunikasi. Tadi komunikasi ada sih. Jadi aku agak bimbang. Komunikasi. Terus. Introteksi satu sama lain. Terus cari tau masalahnya dimana. Terus kasih solusi. Masalahnya ini sih. Ada jalannya jangan. Minta maaf doang tapi enggak tau. Apa. Maafnya buat apa? Buat damai doang. Iya. Sekarang buat Lala ya. Kamu setuju gak? Dengan hubungan tanpa status? Coba jelasin. Aku pribadi enggak. Enggak iya. Enggak. Karena aku merasa kayak. Kalau gak ada status itu aku gak tau. Menempatkan diri aku dimana. Aku gak tau hak aku. Dimana gitu. Mana tau aku. Merasa keberatan tentang ini. Tapi aku merasa gak. Gak ada hak untuk hal itu gitu. Jadi. Status itu penting menurut aku. Tidak. Tidak ada hak. Kenapa? Ya soalnya kalau gak ada ikatan gitu. Nanti kalau cemburu. Bingung. Jadi. Belisahan diri. Jadi terus. Apa? Kalau di cekin KTM. Mau sih. Ini. 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 Ini kamu. Ini. 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 lo baru liat tirai loh? iya. oke pertanyaan selanjutnya buat Novan, pendapat kamu tentang cewek yang tidak peduli dengan penampilannya? nggak masa kesitu sih, cuman ya namanya kita mau kemana-mana harus nempatin penampilannya dimana gitu, masa mau keluar pake boxer kan nggak mungkin? apakah maksudnya makeup atau nggak gitu? makeup sih, cowoknya juga mau ngeliat ceweknya cantik kan? iya siap. oke setuju apa nggak sekarang angkat tangannya? setuju, kenapa? karena ya mungkin emang dia bisa menerima kita apa adanya tapi ya gitu tadi kita harus menempatkan diri kita sama orang lain juga terus gimana caranya kita jaga pasangan kita juga dari orang lain ya kita juga harus melawat diri gitu kan. oke sekarang pertanyaan terakhir ke Lala, apa yang kamu lakukan jika pacaran udah bertahun-tahun tapi ternyata tidak direstui orang tuanya? aduh ini agak berat sih sebenarnya karena menurut aku untuk kejenjang yang lebih serius butuh restu orang tua karena nggak tau, aku nggak tau sih cuman menurut aku pribadi pasti ada jalanannya nanti nggak terlalu mulus gitu ke depannya kalo kita nggak dapet restu dari orang tua gitu ya dan ya kita juga harus tau kenapa orang tua kita nggak ngelestuin kita harus tau alasannya terus pikirin ke depan juga jangan cuman pake hati doang karena itu emang udah kejenjang yang lebih serius pake logika juga ya pertimbangkan baik-baik kalo emang mau banget pengen banget sama dia ngomongin ke orang tua kalo emang udah mentok nggak bisa, kalo aku pribadi udah udah saja, jadi kamu tipe cewek yang harus dikenalin dulu ke orang tuanya gitu ya? lebih enaknya gitu sih, kalo ya di umur sekarang ya? oke, setuju banget soalnya aku se-gentle itu kan aku kalo ngajak jalan pacar aku tuh harus izin ke papanya kalo nggak kenal sama papanya gimana izin? kalo udah ketakutin tadi kan? yaudah mau gimana lagi jadi udah aja gitu, pulang aja iya katanya tadi berjuang mau ada secara, mau bakaran kalau bakaran aja tuh stay gimana? sekarang tuh di umur semua pake tanya lo nggak bisa berjuangnya gimana itu? martabak telur, martabak manis apalagi ya papa kamu sukanya? jereng jereng cileng lo ngga? iya kaya gitu kamu gak salah jaman yang tinggal loranku akhir? aku ajak main catur kek kalo dia gak suka main catur gimana? nah pokoknya aku cari tau tentang papa kamu dulu baru kamu hee? jadi pas lu nanya tau ngakarin anaknya atau lalan dia restu dari papanya asiiiil kokil loh kokil oke oke babak ketiga sekarang yaitu pernyataan jadi aku kasih pertanyaan ini kalian harus jawab cepat ya jawabnya barengan udah siap? siap tunggu babak aku ya dari 1,2,3 gitu dikenalin sahabat atau dikenalin orang tua? 1,2,3 dikenalin orang tua dikenalin orang tua oke kedua dijodohkan atau cari sendiri? cari sendiri 1,2,3 cari sendiri cari sendiri oke ketiga balikan sama mantan atau cari pelampiasan? 1,2,3 cari pelampiasan oke yang keempat bilang kangen atau bilang sayang? 1,2,3 bilang kangen wih tau LDR kalo dipeden yang kelima pasangan pelit atau pasangan galak? 1,2,3 pasangan galak pasangan galak bingung childis atau playing victim? 1,2,3 childis wih cocoknya ketujuh ngasih password instagram atau password hp? 1,2,3 password hp keelapan karaokean bareng atau nonton bareng? 1,2,3 nonton bareng pertanyaan ke sembilan backstreet atau LDR? 1,2,3 backstreet yang terakhir sepuluh dinner bareng atau lunch bareng? 1,2,3 dinner bareng oke guys ada 3 pertanyaan yang gak match berarti lebih banyak matchnya ya? ini aku mau kasih ya buat kalian love card love card oke love you love love oke Novan 3 ciri tentang fisiknya dia kalo kamu bisa gambarkan rambut panjang oke manis oke lucu gak tau kan pribadinya sifatnya gimana menurut kamu? dewasa banget sih 3 terus ya bisa diajak asik gitu oke satu lagi satu lagi bisa sayang sama aku iya 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 hehehe hehehe seder sekarang sebaliknya ya sekarang sebaliknya dari Lala gak terlalu tinggi oke terus putih kali ya oke terus agak berisi agak berisi 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 iya iya berisi personalitinya personalitinya menggebu-gebu terus lucu lucu oke terus asik sih asik oke sekarang tunjukkan love cardnya kalian tuh setuju kesini ya kita hitung sampai hitungan ketiga satu satu dua tiga oke oke udah ngasih tau dulu sekarang ngadep lagi tapi gak usah bangun dibawa aja kursinya oke nanti tiranya dibuka sekarang abis itu kalian officially kenalan dan ngobrol aja gitu ya sekarang udah dibuka udah siap loh santai santai gak usah barbar oke satu bisa ngasihin gue gak sih hahaha 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 aku udah best fan hahaha yaudah yaudah oke sabar loh sabar sabar satu dua tiga iya hahaha 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 hah 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 eh namanya itu kamu tau gak? namanya siapa? kamu tau gak? tau gak dia siapa? hmm pernah liat gak tau di instagram atau di tv gitu di mimpi ade hah hieee nama aslinya siapa? Novan nem bukan oh nama aslinya emang novan enggak loh jadi? Si Amal. Nopan, nopan. Terus nopan. Nopan. Lala nama Asli. Nama aja nama. Femila. Femila? Siapa Femila? Tadi bukan nama Asli. Bukan. Tau gak dia siapa? Makanya tau Lala. Tau gak siapa? Engga. Pernah lihat gak dimana gitu? Dimana ya emang dimana? Engga ada. Mirip masa depan gak? Iya. Cakep, cakep, cakep. Masuk, terus. Tipe. Tipe lu bukan? Tipe sih. Tipe. Iya. Tadi kata lu kan harus yang berjirobab dan macam kan? Itu kendok doang. Wah, nanti aku tau aku. Gak. 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 Femila ini gimana? Hah? Gak. 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 Gak kasih tau tau. Tadi tuh ternyata jawabannya mes atau tidak. Iya. Gak. 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 Kenapa? Oh iya yang tadi love cardnya. Kan udah ada pertanyaan-pertanyaannya abis. Oh. Gak. 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 Gak tau nanti di luar match ya. Nah itu aku gak tau. Gak tau sekarang mungkin nanti. Nanti sore kita lihat. Oh. Kalau nopang. Match terus aku. Match terus. Dia mah bare-bare banget pokoknya. Pokoknya semuanya oke aja. Ada yang bertanya lagi, mumpung disini nanti udah disini udah gak boleh ngomong lagi loh. Tidak mau sama kamu. Wah gitu. Iya lah emang gitu bener gak boleh ngomong lagi. Jadi kita inside. Selama seminggu. Selama seminggu. Tadi katanya kamu back street. Kalau kayak gini apa-apa lagi deh. Harus. Harus. Mau ditanyakan gak apa. Gimana. Apa ya. Dia kemarin Idol. Iya. Idol apa. Indonesia Idol. Idol cilik. Indonesia Idol. Iya. Tau gak apa ini Idol. Tau dong. Apa ngapain. Debus. Nyanyi nyanyi. Kalau tau kenapa gak bisa bawa si family. Aku gak terlalu nonton. Gak terlalu nonton ya. Tele TV. Tele TV. Tele TV nya. Tele TV nya tabung maksudnya. Tele TV nya. Tele TV nya. Tele TV nya. Tele TV nya. Bagus dari cara ya. Biasa aja sih. Boleh nyanyiin. Tergantung senara orang. Boleh nyanyiin gak sih. Boleh nyanyiin gak sih. Boleh. Nanti kena copyright. Yooo. Gak tau. Jodoh ku aja. Gak apa. Jodoh ku. Iya jodoh ku. Apa mama papa larang. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Jadi gak bisa disanyiin. Hah. Gak apa. 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 Asik sih. Asik kan. Untuk saat ini. Jadi temen oke. Oh jadi temen. Males. Kalau menertakan. Belum mateng. Masih menggebu-gebu. Terus kayak. Oh yaudah. Jawaban lu ini sih. Gimana mencual mencual. Mencual mencual. Mencual mencual. Bener. Dia gak tau sih. Oh tadi pura-pura aja ya. Pura-pura banget. Aslinya gimana sih. Dewasa banget. Oh. Tapi asik sih asik. Asik. Makasih. Okay guys. Terima kasih udah menonton. Semoga. Ini mengehibur kalian dan komen sebanyak-banyak lagi, kita bikin apa kedepannya, bye-bye. Makasih. Terima kasih telah menonton.